Hai konnichiwa itu pas dapet apa namanya dapat info ada merek yang namanya GPL dan bagus Ojang akhirnya nyari di Tokopedia dan Oji Chang beli saat itu juga dan saat itu harganya adalah Rp89.000 kalau nggak salah ya sekitar Rp89.000an jadi Ojang beli di Tokopedia nah pas beli di Tokopedia itu harganya kalau nggak salah sekitar Rp89.000 sampai Rp100.000an nah mahal nggak sih segitu kalau ngelajarin murah banget ya kenapa karena merek GPL itu waktu itu lagi hype banget lagi happening banget jadi Oji Chang memang berbara-bara yang pengen dan pas Ujang dengerin itu emang kemampuan juga luar biasa banget jadi Ujang suka banget nah apa yang bikin Ujang suka pertama adalah suara dihasilkan itu emang keren banget jadi Ujang ketika dengerin di laptop dengerin di apa namanya di handphone itu suaranya emang suaranya bagus banget nggak mendem basnya juga dapat kalau menurut Ujang yang untuk telinga Uji Chang yang istilahnya telinga-telinga amatir seperti itu menurut Ujang untuk kurang segini tuh bagus banget ya karena Ujang pernah juga dapat yang ya jelek banget gitu ya jadi menurut ini menurut Ujang sih keren banget bagus banget apalagi bayangin ini hampir mau tiga tahun loh ini ya mungkin bisa jadi 2,5 atau 2,6 kali ya kenapa Ujang sampai selama ini nggak tahu juga nggak sering dipakai kali sering banget dipakai Ujang pakai online miss menjak yang lagi apa namanya covid lalu itu jadi Ujang pakai ini terus ya karena kan kelasnya kan online terus nah pakai ini nggak ada masalah sama sekali ya tapi ketika pakai yang lain merk yang lain justru aja masalah nggak tahu kenapa ya cuma memang nggak sukanya dari ini adalah ini masih masih menggunakan check 3.5 artinya Ujang nggak bisa dipakai di handphone Uji Chang ya kebetulan Ujang terakhir udah beli sih nah Ujang beli ini jadi bisa dengerin musik langsung di handphone Uji Chang yang pakai type C ya ya kekurangnya mungkin cuma itu aja sih menurut Ujang dan selama ini Ujang belum pernah apa namanya ngajuin garansi pun nggak karena balik lagi tadi ya udah nggak rusak gitu mau ngapain di garansi gitu ya sampai tapi sekarang ibahannya masih oke juga malah Ujang berharapnya sih kalau misalnya JBL ini ngeluarin apa namanya tipe yang J apa JBL yang C150 SI ini nggak JBL C150 SI ini dengan yang type C Ujang pasti beli pasti gitu ya kenapa karena pertama Ujang juga percaya dengan merk JBL dan juga memang untuk apa kualitasnya memang keren banget makanya Ujang memang suka banget yang ini ya cuma pas Ujang cek-cek lagi itu harga termur JBL untuk yang ini terkadang ada yang 90 kali ya kalau misalnya lagi promosi tadi pas cek itu sekitar 103 atau 105an kayak gitu atau 109 kalau nggak salah ya jadi memang ini harganya sekitar 100 ribuan cuma memang Ujang kalau ada yang type C ini akan pengen banget ya maka nge JBL yang pakai yang apa namanya TBS dan lain-lain ya itu juga bisa sih cuma harganya karena masih mahal ya itu kan sekitar 100 ribu ke atas ya 500 ribu ke atas jadi Ujang saat ini masih belum bisa ya tapi menurut Ujang dengan ya ini hampir 3 tahun harga 100 ribuan betul-betulnya ini worth it banget untuk dibeli jadi silahkan buat kalian yang pengen dengerin musik kelas Zoom dan lain-lain pakai earphone yang JBL ini harga cuma 100 tapi ini bisa digunakan untuk kelas Zoom dan juga dengerin musik enak banget cuma balik lagi kekurangnya tadi ya ingat-ingat ya masih pakai Jack 3.5 jadi pastikan dengan handphone kamu atau memang kamu mau beli adapter ataupun yang sambungannya lagi agar bisa dengerin di handphone kamu ya paling bisa dari Ujang semoga informasi ini bermanfaat kalau ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan silahkan nih pokoknya disini ya disini banget ya apa yang salah